Halo semuanya, kali ini kita mau membaca buku yang berjudul Mencari Pluto, penulis dan ilustrator Melfat Al-Beltagi, penerbit Asafir. Dibacakan oleh saya, Siti Susanti. Selamat menyaksikan. Matahari memandang jauh ke angkasa. Apakah salah satu planetku menghilang? Ia meminta semua planet berbaris, kemudian memakai kacamata dan mulai menghitung. Oh tidak, ia berteriak. Kemana Pluto kecil pergi? Dengan salah satu lidah apinya, matahari mencolek Merkurius. Apakah kamu melihat Pluto? Merkurius menggaruk salah satu kawahnya. Si kecil Pluto yang berwarna biru, aku tidak melihatnya. Pergi kemana, iya-iya, jawab Merkurius. Kemudian, Merkurius mendatangi Venus dan bertanya. Apakah kamu melihat Pluto? Bagaimana aku tahu kemana perginya Pluto kecil yang beku itu? Jawab Venus bersamaan dengan beberapa gunung apinya yang meletus. Kemudian, Merkurius dan Venus mendatangi bumi dan bertanya. Apakah kamu melihat Pluto? Ombak di samudera naik dengan cemas di permukaan bumi. Pluto yang punya orbital biasa itu? Ia balik bertanya. Entahlah, aku tak yakin ternama melihatnya. Kemudian, Merkurius, Venus, dan bumi mendatangi Mars dan bertanya. Apakah kamu melihat Pluto? Mars menjadi sangat merah. Kemudian, menjawab malu. Pluto tinggal di sabuk kuiperkan. Aku belum melihatnya di sana akhir-akhir ini. Kemudian, Merkurius, Venus, bumi, dan Mars mendatangi Jupiter dan bertanya. Apakah kamu melihat Pluto? Jupiter berputar dengan cepat mencari Pluto ke segala arah. Rotasi Pluto sangat lambat. Sudah lama aku tidak melihatnya. Kemudian, Merkurius, Venus, bumi, Mars, dan Jupiter mendatangi Saturnus dan bertanya. Apakah kamu melihatnya? Saturnus berputar di dalam cincinnya sebelum menjawab. Oh, si Pluto malang dengan gravitasi paling lemah di antara kita. Aku tidak melihatnya dimanapun. Lalu, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus mendatangi Uranus dan bertanya. Apakah kamu melihat Uranus? Uranus yang sudah sangat ingin tidur, menggeliat dan menguap. Kemudian berkata, Tidak, tapi seandainya ia ada di sekitar sini, aku bisa menghitung kelima bulannya untuk membantuku terlelap. Lalu, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus mendatangi Neptunus yang menggigil kedinginan dan bertanya. Apa kamu melihatnya, Tidak, 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 Tidak. Neptunus mengguncangkan saljunya, lalu berkata, Aku melihatnya mengemasi tasnya. Ia terlihat sangat suram dan sedih. Namun, ia tidak bercerita kepadaku kemana ia pergi atau alasannya. Tiba-tiba, para planet mendengar suara tangisan tidak jauh dari sana. Mereka bergegas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pluto sedang duduk sendirian di luar orbitnya sambil menangis. Planet-planet pun akhirnya bergembira karena menemukan Pluto. Mereka pun bertanya kepadanya, mengapa ia menghilang? Para ilmuwan menolakku sebagai planet karena aku berukuran kecil dan aku tidak bisa mengusir benda-benda besar dari orbitku. Tak lama, matahari tiba. Itu tidak jadi masalah. Katanya, penuh kehangatan yang dapat menyentuh hati Pluto yang dingin. Kau akan selalu menjadi bagian dari keluarga ini. Keluarga Tata Surya. Seluruh planet bersorak dengan riang. Kita semua untuk keluarga Tata Surya. Tamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati.